Halo sahabat, Assalamualaikum, semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video Koncao Movie. Semoga Tuhan yang maha isa selalu memberikan rizki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Kali ini Koncao Movie akan membawakan alur cerita film yang berjudul Basak 2023. Bagaimana keseruan filmnya? Gak perlu banyak bahasa-bahasa ini dia, alur ceritanya. Di sebuah panti asuhan bernama Munawarpur, terdapat seorang pria bernama Sonu yang menjadi anak buah Bansi Sahu di panti asuhan. Di suatu malam, Sonu pergi di sebuah kontrakan yang menjadi tempat tinggal Papu Tekgedar. Yang mana pada malam itu Papu sedang ingin mengwik-wik seorang gadis yang berasal dari panti asuhan Munawarpur, milik Sonu. Sonu kemudian kaget setelah melihat gadis itu teriak kesakitan. Yang mana di saat Papu ingin mengwik-wik gadis itu kemudian menolaknya. Papu kemudian memasukkan bubuk cabai ke dalam vagina gadis tersebut. Karena Papu kesal setelah gadis itu menolak permintaan Papu yang sudah kebelit ingin mengwik-wik. Setelah itu, Sonu menelpon dokter lalu memberitahu kalau Papu telah memasukkan bubuk cabai ke dalam vagina gadis itu. Dokter kemudian memberitahu Sonu bahwa vaginanya untuk dikomples dengan es batu. Karena sudah malam, Sonu kemudian memutuskan untuk menggasak gadis itu. Papu kemudian memegang kaki gadis itu dengan sangat kencang dan di satu sisi Sonu menggasak gadis itu dengan paksa. Lalu menghubungkan mulut dengan bantal hingga gadis itu tidak bersuara lagi hingga tewas. Setelah itu, Sonu dan Papu membawa mayat gadis itu ke seorang pria yang bernama Dom. Sonu kemudian memerintahkan Dom untuk memandikan mayat gadis itu dan membakarnya. Beberapa bulan kemudian di kota Patna, terdapat seorang gadis yang bernama Faisali yang menjadi seorang jurnalis sekaligus seorang reporter. Di tengah malam, Guptaji menghubungi Faisali yang sedang tidur dengan pulas. Guptaji kemudian meminta Faisali untuk datang ke bawah jembatan. Setelah itu, Faisali kemudian bergegas pergi ke bawah jembatan tersebut. Dan ternyata di sana Guptaji juga menunggu Faisali yang ada di sana. Guptaji kemudian memberikan laporan audit sosial tahun 2017 hingga 2018 kepada Faisali. Yang mana isi laporan itu mengenai penganiayaan laporan itu mengenai penganiayaan para gadis di Panti Asuhan, Putri Munawarpur. Dan Guptaji meminta Faisali untuk menyiarkan dan mencari tahu kebenarannya. Faisali kemudian menolak laporan tersebut karena Faisali tidak yakin dengan laporan itu. Namun Guptaji menasehati Faisali yang mana Faisali adalah seorang reporter dan kini kau menolak tugas pemerintah. Faisali kemudian mencela nasihat Guptaji lalu mengatakan bahwa Faisali bukanlah seorang polisi melainkan seorang reporter. Guptaji kemudian menambahkan bahwa laporan itu sudah dilaporkan ke kepolisian namun tidak ada yang mengambil tindakan sama sekali mengenai laporan ini. Dan setelah itu Faisali menerima laporan itu. Setelah itu Faisali yang pulang ke rumah untuk makan malam bersama suami yaitu Arvin. Arvin kemudian menanyakan mengenai pekerjaan Faisali yang menjadi seorang reporter. Faisali kemudian menjawab pada saat ini banyak para remaja banyak menjadi pengangguran. Kesokan harinya Faisali yang pergi ke studio TV-nya untuk memberitakan sebuah laporan yang diberikan oleh Guptaji semalam bersama Baskar. Baskar merupakan seorang juru kameramen Faisali yang selalu bekerja sama dengan Faisali. Baskar kemudian memberitahu Faisali untuk berhati-hati karena pada saat itu Guptaji memberikan sebuah laporan palsu mengenai Perdana Menteri. Dan setelah itu mereka melakukan rekaman mengenai seorang pria yang memalsukan miras. Kesokan harinya Faisali dan Baskar pergi ke Kamu Warpur untuk mencari tahu lebih dalam mengenai panti asuhan yang diberitakan di sana para gadis telah dianiaya. Setelah itu Faisali memotret panti asuhan itu dan tak lama kemudian Sonu mendatangi mereka lalu memarahi mereka karena Faisali telah memotret panti asuhan itu. Baskar kemudian berpura-pura kalau mereka hanya ingin mencari biru perjalanan. Sonu kemudian merasa curiga kepada mereka berdua lalu kemudian mengusir mereka. Kemudian setelah itu Faisali dan Baskar mampir ke rumah adik ipar Faisali. Kakak ipar Faisali kemudian menertawai dan mengejek berita yang telah disampaikan oleh Baskar. Yang mana Baskar mewawancara seorang pemuda pengangguran di negara bagian yang cukup unik. Setelah itu Faisali mengatakan kepada kakak iparnya bahwa Faisali mengatakan bahwa anak gadis iparnya Faisali seperti putrinya. Kakak ipar Faisali kemudian menceletuk dengan perkataan yang sangat sakit yang mana dia kau anggap seperti putrimu namun itu adalah putriku. Setelah itu Faisali dan Baskar pergi ke komite kesejahteraan anak untuk menanyakan informasi mengenai penganiayaan gadis di panti asuhan di Munawarpur. Yang mana sudah dua bulan laporan itu keluar namun pemerintah malah membungkamnya. Faisali kemudian menambahkan yang mana pemerintah bagian telah memerintahkan audit untuk hal tersebut. Namun tidak ada seorang pun yang pergi untuk menyelidikinya. Dan kini Faisali merasa sangat heran sekali. Mithiles kemudian menerangkan bahwa pemerintah tidak akan melakukan penyelidikan secara terang-terangan melainkan mereka melakukan tanpa media harus tahu. Karena jika law media tahu mengenai penyelidikan itu, media pasti akan menyebar luaskan berita tersebut. Mithiles kemudian menambahkan jika pemerintah telah mengirimkan laporan itu kepadanya. Pasti Mithiles dan kepolisian akan menangani masalah itu secepatnya. Faisali kemudian meninggalkan tempat tersebut karena sudah merasa kesal dengan jawaban Mithiles yang menanggapinya seperti itu. Di sisi lain, ketika Arvin sedang pulang dari kerjaannya tiba-tiba handphonenya berdering. Yang mana seorang pria memperkenalkan diri kepada Arvin yang bernama Bansi Sahu dari Munawarpur. Dan Arvin tidak mengenali sama sekali pria tersebut. Di malam harinya Faisali kemudian kembali ke rumahnya dengan menggunakan mobil milik Arvin. Arvin kemudian menghampiri Faisali dan Faisali ke geheran karena tiba-tiba Arvin menyambutnya pulang. Arvin kemudian menanyakan kepada Faisali, Laporan apakah yang telah kau kerjakan sehingga seorang pria bernama Bansi Sahu yang merupakan kepala panti asuhan Munawarpur menelponku. Arvin juga menambahkan kalau ia diberitahu oleh kakak iparnya kalau pria itu sangat brengsek. Faisali kemudian menjawab, Mungkin pria yang dikatakan oleh kakak iparmu dan yang menelponmu itu orang yang berbeda. Faisali kemudian kesal dan pergi masuk ke dalam rumahnya. Kesokan harinya Faisali dan Baskar menemui Guptaji untuk menanyakan laporan itu. Guptaji kemudian menanggapi pertanyaan Faisali bahwa laporan itu memang asli, no tipu-tipu. Faisali kemudian baru menyadari bahwa panti asuhan itu mendapat dukungan dari pemerintah dan kini pemerintah telah menahan laporan itu agar tidak diketahui. Karena jika kasus itu terungkap maka semua orang akan tahu dan peluang bagi mereka untuk bersenang-senang bersama gadis panti asuhan itu akan segera sirna. Guptaji kemudian mengatakan bahwa, Untuk apa kalian menjadi seorang reporter jika kalian tidak bisa mengungkapkan masalah tersebut? Barkas kemudian menjawab kalau itu semua bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Di malam hari kemudian Faisali membaca laporan dan terus memikirkan para gadis di panti itu di atas ranjang tidurnya. Faisali kemudian pergi ke atas untuk mencari udara segar yang dapat menenangkan dirinya. Dan di saat ketika Faisali sedang memikirkan kasus tersebut, seketika Faisali melihat mobil yang dimiliki lambang panti asuhan itu yang berada di depan rumah Faisali. Faisali kemudian pergi ke kamarnya karena ketakutan setelah melihat mobil tersebut. Kesokan harinya Faisali dan Baskar pergi ke panti asuhan Kusni untuk menanyakan tentang anak-anak yang berada di panti asuhan tersebut dan mencari informasi mengenai para gadis yang di panti asuhan Muawarpur. Kepala panti kemudian mengatakan bahwa panti itu bisa menampung anak di bawah umur 18 tahun dan kepala panti itu juga menambahkan bahwa dia tidak mengetahui mengenai kasus Muawarpur. Baskar kemudian menyarankan Faisali untuk menemui Rajenising yang merupakan Menteri Kesejahteraan Sosial. Namun Faisali menolaknya karena Faisali sangat yakin bahwa mereka tidak akan melakukan tindakan yang sama sekali. Setelah itu Faisali mempunyai cara untuk mereka bisa bertemu dengan Bansi Sahu yang mana Faisali melakukan siaran langsung dan yang mempunyai topik mengenai kasus penganiayaan para gadis di panti asuhan Muawarpur. Setelah Faisali melakukan siaran langsung yang mana pada saat itu juga Bansi Sahu sedang menontonnya dengan santai Bansi Sahu mendengarkan siaran berita. Tak lama kemudian Faisali dan Baskar pergi ke rumah Bansi Sahu karena Bansi Sahu ingin menanyakan maksud mereka menyiarkan kalau ada penganiayaan di panti asuhan ketika ada di televisi. Faisali kemudian mengatakan kalau Faisali hanya ingin mencari tahu kebenaran kasus tersebut. Bansi kemudian mencelah perkataan Faisali yang mana pernyataan itu salah bahkan mereka sekarang telah memfitnahnya. Dan kini Faisali telah membuat semua orang menganggap Bansi itu adalah orang yang sangat buruk. Bansi kemudian tambah terbakar emosi lalu memerintahkan Sonu untuk mengantarkan mereka keluar. Di malam hari ketika Faisali dan Baskar pulang dari mencari informasi, di malam itu Faisali diikuti oleh mobil berwarna hitam yang terus-terusan menelaksoni Faisali yang sedang berkendara. Setelah itu Faisali meneruskan berkendara walaupun mobil tersebut terus-terusan menelaksoni Faisali. Dan ketika sudah sampai di depan rumah Faisali kemudian berhenti dengan ketakutan. Namun mobil itu ternyata tidak berhenti melainkan terus melewati Faisali yang sedang berhenti. Faisali kemudian masuk ke dalam rumah dan terlihat Arvin telah menunggu di meja makan karena di saat Arvin pulang kerja ternyata Faisali belum menyediakan makanan sama sekali. Arvin kemudian marah karena Faisali selalu mementingkan pekerjaannya dibandingkan keluarganya. Arvin juga menambahkan bahwa pekerjaan Faisali tidak mendapatkan hasil apa-apa melainkan hanya merugikan keluarga. Faisali kemudian menyahut perkataan Arvin dengan penuh amarah yang sangat tinggi. Faisali kemudian mengatakan bahwa Faisali harus menyelamatkan para gadis yang sudah dilecehkan oleh Bansi Sahu. Namun Arvin yang menjawabnya dengan santai kalau Bansi tidak melecehkan anak-anak mereka. Kesokan harinya Faisali dan Baskar pergi ke berbagai panti asuhan untuk mencari beberapa anak yang mungkin anak itu dari panti asuhan Munawarpur. Tak lama kemudian mereka mendapat informasi di panti asuhan waktu itu di panti asuhan itu pernah terdapat anak yang dikirim dari panti asuhan Munawarpur. Namun kini anak itu sudah dikirim di panti asuhan yang lain dikarenakan anak itu gila dan suka menggigit temannya. Setelah itu mereka pergi ke Kajipur untuk mencari anak-anak tersebut. Namun di saat mereka ingin masuk dan bertemu dengan kepala panti tetapi penjaga tidak memperbolehkan mereka masuk dan mengusir mereka untuk pergi dari panti tersebut. Setelah itu Faisali dan Baskar pergi ke panti yang berada di kota Mandubani untuk mencari informasi mengenai para gadis di Munawarpur. Ibu, panti, kemudian memberitahu kalau di pantinya terdapat seorang gadis bernama Suda yang mana gadis itu pernah menjadi tukang masak di panti Munawarpur. Setelah itu Sudha nampak ketakutan dengan wajah yang sangat tegang setelah Faisali meminta Sudha untuk menceritakan ketika Sudha di panti asuhan itu. Namun Sudha terus melontarkan kata-kata tidak mengetahui apa-apa. Ketika Faisali dan Baskar ingin pulang karena Sudha tidak mengatakan apapun tiba-tiba saja Sudha ingin memberitahu mereka namun Sudha meminta agar identitasnya tidak diketahui oleh orang lain. Pada bulan Desember 2016 adalah pertama kali Sudha datang ke sana karena Sudha akan bekerja di sana menjadi tukang masak bagi anak-anak panti asuhan. Di saat Sudha sampai di panti tersebut, Sudha bertemu dengan Sonu yang merupakan sebagai pengurus panti tersebut. Sonu kemudian memerintahkan Sudha untuk masuk ke dalam panti itu yang mana panti itu terkunci dari luar. Dan Sonu lah yang bertugas menjaga di bagian luar. Setelah itu Sudha bertemu dengan Baby Rani yang merupakan pengawas anak-anak di panti asuhan tersebut. Sudha kemudian memasuki kamar para gadis itu dan terlihat hanya satu aula besar yang menampung semua anak-anak sebanyak 40-45 anak yang mana di dalam kamar itu kasur tersebut di mana-mana dan tidak ada jendela satupun. Kesokan harinya di saat Sudha sedang memasak tiba-tiba seorang gadis datang lalu mengatakan bahwa ia sudah lapar lalu ingin kemudian meminta makan. Dan Baby Rani menjambak rambutnya lalu mengusir gadis itu dari dapur. Di malam hari saat Sudha tidur tiba-tiba Sudha terbangun karena mendengar suara teriak-teriak dari luar kamar. Sidhu kemudian keluar. Kamar yang terlihat Sonu beserta anak buahnya sedang membawa seorang gadis dan sebuah karung. Setelah itu Sudha mengikuti mereka sampai ke pintu keluar. Dan ternyata Sonu beserta temannya memasukkan gadis beserta karung tersebut ke dalam kamarnya dengan ketakutan setelah melihat kejadian itu. Dan ketika itu Sudha melihat Baby Rani berada dalam kamar anak-anak. Dan terlihat seperti Baby Rani habis berhumur dengan salah satu gadis di panti itu dan menendang salah satu anak panti yang sedang sakit. Sudha merasa sangat ketakutan setelah melihat semua orang yang ada di panti asuhan itu sangat aneh. Sudha kemudian naik di lantai atas lalu melihat seorang pria sedang selesai berwik-wik. Seorang wanita yang merupakan gadis panti asuhan tersebut Sudha kemudian turun ke lantai bawah namun di lantai bawah terdapat Baby Rani. Tiba-tiba Sudha ditarik seorang gadis yang menemuinya tadi siang di dapur ke dalam kamar. Gadis itu kemudian mengatakan bahwa Sudha harus segera pergi dari panti tersebut sebelum Sudha ditelanjangi. Gadis itu kemudian menunjukkan beberapa luka di bagian pahanya yang mana pada waktu itu ia dipaksa untuk mengwik-wik namun gadis itu menolaknya. Gadis itu kemudian dipukuli hingga terluka dan berteriak sangat kesakitan. Kesokan harinya Bansi datang ke panti asuhan untuk melihat kondisi anak-anak. Sudha kemudian bertemu dengan Bansi yang mana pada saat itu Bansi seperti mulai tergoda dengan Sudha. Ingin mengwik-wik Sudha lalu meninggalkan mereka berdua. Di malam harinya para petugas panti asuhan tersebut mengadakan pesta bersama gadis-gadis panti asuhan tersebut. Dan terlihat Baby Rani, Sonu, dan Basi sedang mencekoki para gadis itu dengan minum-minuman. Sudha kemudian masuk ke dalam pesta itu kemudian memberikan minuman kepada mereka namun seketika itu Sudha malah diajak berjoget oleh mereka lalu dipeluk-peluk mereka. Setelah itu Sudha pergi ke kamar lalu membereskan semua baju-bajunya karena ingin kabur pada malam itu juga. Dan beruntungnya Sudha berhasil kabur dari panti itu dikaredakan petugas pengurus panti sedang berpesta. Kesokan harinya Faisali mendatangi rumah kakak iparnya yang mana di sana sudah terdapat Arvin. Faisali kemudian meminta kakak iparnya untuk menjadi pengacara saat di pengadilan. Saat mana Faisali ingin mengajukan sebuah gugatan mengenai kasus penganiayaan di panti Munawarpa, di sisi lain Sonu kemudian menemui Bansi yang sedang asik mengobrol dengan master yang mana kedatangan Sonu membawa surat gugatan dari pengadilan yang telah diajukan oleh Faisali. Bansi kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menghubungi Patna. Bansi kemudian ingin bertemu dengan Bridge Mohan dan ingin meminta bantuan untuk menyelesaikan masalah itu. Setelah itu, Bansi dan anak buahnya pergi menemui Bridge Mohan di hotel. Dan di sana Bansi meminta bantuan kepada Bridge Mohan namun Bridge Mohan malah menganggap remeh tentang kasus tersebut. Bansi kemudian kesal kepada Bridge Mohan karena Bridge Mohan malah mengejek Bansi dan tidak memberikan jalan keluar kepada Bansi mengenai masalah ini. Di sisi lain, di panti asuhan terlihat Baby Rani sedang memberikan pil kepada semua anak-anak yang berada di panti tersebut. Dan di dalam kamar Bansi sedang memarahi dua gadis yang mana dua gadis itu harus menuruti perintah Bansi. Tak lama kemudian, Sonu datang menghampiri Bansi. Sonu kemudian mengatakan bahwa Sonu tidak bisa mencari pelaku yang telah mengajukan surat gugatan tersebut. Seketika Bansi marah karena Sonu tidak bisa mengerjakan tugasnya dengan benar. Sonu kemudian mengatakan bahwa Sonu sudah mencurigai seseorang yang mana orang itu adalah kakak ipar Faisali yang merupakan pengacara. Dan mungkin saja pria itu menjadi pengacara Faisali dan ikut serta membantu Faisali dalam pengadilan tersebut. Kesokan harinya, Faisali datang ke rumah sakit untuk menemui kakak iparnya yang ternyata kakak iparnya telah dihajar habis-habisan oleh anak buah Bansi yang mengakibatkan cedera yang sangat parah di bagian kepala. Kakak ipar yang sudah melaporkan ke polisi namun polisi tidak menanggapinya sama sekali. Setelah itu Faisali pergi ke kantor polisi untuk meminta penjelasan mengapa mereka tidak menerima laporan kakaknya. Polisi kemudian mengatakan bahwa itu semua adalah kesalahan Faisali yang mana Faisali telah mengganggu ketenangannya. Polisi itu kemudian menambahkan bahwa Bansi Sahwa adalah orang yang sangat baik hati. Faisali kemudian pergi dengan tanpa mendapat apa-apa. Arvin kemudian menghampiri Faisali untuk menenangkan diri. Faisali yang sedang menghadapi masalah yang sangat serius dan kemudian memberi dukungan kepada Faisali untuk menyelesaikan masalah. Setelah itu Faisali mempunyai ide yang mana Faisali akan memanfaatkan luka yang diderita kakak iparnya yang mana Faisali membuat siaran mengenai serangan yang terjadi di Munawarpur di Munawarpur yang mana telah terjadi pada kakak iparnya dan kini polisi tidak menerima laporan yang mereka ajukan. Melainkan mereka hanya melihat rakyat yang telah dianiaya. Keesokan harinya di studio TV, Faisali merasa bingung lalu merayakan bahwa siapakah yang telah mengajukan surat gugatan ke pengadilan. Baskar kemudian mengatakan kalau dirinya bingung dan tidak mengetahui siapa orang yang telah mengajukannya. Baskar kemudian menunjukkan foto seseorang senior inspektur wanita bernama Jasmit Gaur yang merupakan inspektur wanita bersejarah dan pertama kali di Munawarpur. Setelah itu Faisali dan Baskar pergi ke kantor polisi di mana inspektur Jasmit Gaur bertugas. Inspektur Jasmit ternyata sudah mengetahui penganiayaan kakak ipar Faisali dan laporan yang tidak diterima oleh polisi Munawarpur lewat video yang telah disiarkan Faisali bersama Arvin. Faisali kemudian menjelaskan bahwa di panti asuhan Munawarpur, para gadis telah dianiaya. Namun sampai saat ini pihak berwajib belum ada yang menyelidiki masalah sama sekali. Dan akhirnya inspektur Jasmit akan membantu Faisali untuk menyelesaikan masalah tersebut. Setelah itu inspektur Jasmit memerintahkan anak buahnya untuk menanggap sonu. Tetapi di saat anak buah inspektur Jasmit sampai di sana dan ingin menanggap sonu, Bansi kemudian memerintahkan anak buah Jasmit untuk tidak menanggap sonu, lalu mengusir polisi tersebut. Di sisi lain inspektur Jasmit datang menemui atasannya yaitu Pak Jenderal untuk melaporkan kasus yang telah dilaporkan oleh reporter Faisali mengenai penganiayaan di panti asuhan Munawarpur. Pak Jenderal kemudian menasehati inspektur Jasmit untuk tidak mengambil resiko yang tinggi. Pak Jenderal kemudian menambahkan bahwa bisa saja kasus itu hanyalah omeng kosong, namun sudah tersebar kemana-mana dan membuat semua orang beranggapan buruk terhadap panti tersebut. Di malam harinya Faisali datang ke kantor polisi senior karena inspektur ingin mengatakan bahwa polisi sudah mencoba menangkap sonu, namun Bansi telah menghalangi mereka lalu mengusir mereka dan memperingati agar tidak untuk datang kembali. Inspektur kemudian menambahkan bahwa ia tidak bisa membantunya, namun Faisali bisa mengungkapkannya dengan usaha dirinya sendiri dengan kerja yang sangat keras. Dan jika Faisali berhasil mengungkap semua kasus itu, maka polisi akan ikut membantunya. Kesokan harinya Faisali dan Baskar mempunyai rencana yang mana Faisali akan menekan perdana menteri dan akan membuat sebuah permainan yang dapat menjebak mereka. Dan kini Faisali beserta Baskar akan membuat sebuah sandiwara. Kesokan harinya Baskar pergi ke pesta Jan Andikar untuk bertemu dengan Bridge Mohan. Namun sesampainya di sana Baskar ditahan oleh anak buah Bridge untuk mengatakan keperluannya. Dan akhirnya Baskar mengatakan bahwa ingin berbincang-bincang mengenai pemilik panti asuhan putrinya yaitu Bansi Sahu. Di saat di dalam Baskar kemudian mengatakan bahwa Baskar telah terlambat dan memberitahu Bridge. Karena Faisali telah memberitakan di TV yang mana di panti asuhan putri terdapat penganiayaan para gadis. Dan selain itu nama istrinya Bridge beserta Bridge juga masuk dalam berita itu yang mana tidak melakukan tindakan apapun. Baskar kemudian menambahkan bahwa Mitles yang memberikan semua informasinya kepada Faisali. Yang mana di panti asuhan tersebut para gadis-gadis disiksa oleh Baby Rani, Bansi beserta anak buah lainnya. Baskar kemudian terus menjelaskan yang mana Mitles juga mengatakan bahwa Bridge juga pernah datang ke sana untuk bersenang-senang. Dan kini Baskar baru menyadari bahwa Baskar telah dibodohi oleh Faisali. Kini Baskar selalu mendapat masalah yang menimpa keluarganya. Baskar kemudian meminta kepada Bridge bahwa Baskar ingin menjadi pengikutnya dan ingin menyelamatkannya. Dan Baskar berpikir bahwa Bridge lah yang kaya dan bisa membantu karena ibunya sekarang dalam keadaan sekarat. Setelah itu Baskar diberi uang oleh Bridge. Bridge kemudian meminta kepada Baskar untuk tidak memberitahu siapa-siapa. Dan jika ada informasi Baskar harus segera memberitahu Bridge. Sepulang dari tempat Bridge, Baskar dan Faisali kemudian melakukan siaran kembali mengenai seorang pengacara telah diserang oleh anak buah Bansi. Dan kini kondisinya sudah membaik. Dan seorang inspektur bernama Jasmed ingin menangkap pelaku penganiayaan yaitu Sonu. Namun Bansi memberhentikan penangkapan Sonu. Bahkan polisi saja kini tidak boleh memasuki wilayah Panti tersebut. Dan kini mereka kebingungan karena ada keistimewaan apakah yang terdapat di Panti tersebut. Bahkan polisi saja tidak diperbolehkan masuk area Panti tersebut. Kesokan harinya Gubjati sudah tidak bekerja di studio tiba-tiba datang. Berharap bisa bekerja di studio itu lagi. Dan setelah itu Gubjati mempunyai informasi secara gratis yang mana. Satyajit Dubei yang merupakan petugas Departemen Kesejahteraan Sosial Sita Marhi telah dibunuh empat hari yang lalu. Kelompok yang melakukan penipuan biasiswa yang telah membunuhnya. Gubjati kemudian menghina Baskar dan langsung meninggalkan studio tersebut. Di Panti Asuhan terlihat Bansi dan anak buahnya sedang menghitung masalah keuangan. Dan tak lama kemudian ponsel Bansi berbunyi yang mana. Bridge yang sedang menilponnya. Bridge kemudian mengatakan bahwa Bansi adalah pria yang bermuka dua. Yang mana Mitles telah membocorkan ke Faisali tentang tindakan mereka terhadap gadis. Bridge kemudian menambahkan bahwa Bridge sudah kecewa kepada Bansi. Karena kini orang yang telah mendukung Bansi malah dipermainkan olehnya begitu saja. Bansi kemudian menghadap ke belakang lalu menampar wajah Mitles yang sedang bermain handphone. Bansi kemudian terus mengukuli dan mengatakan bahwa Mitles telah mengkhianati Bansi dan juga yang lainnya. Mitles kemudian mengatakan kalau dirinya tidak mengatakan kepada siapa-siapa. Melainkan ada satu orang yang telah memprovokator tuduhan tersebut. Di sisi lain Faisali dan Baskar seperti biasa melakukan siaran langsung. Yang mana empat hari yang lalu Satyajit Dubei yang merupakan petugas Departemen Kesejahteraan Sosial, Sita Marhi telah ditembak mati. Dan pemerintah mengklaim kelompok yang melakukan penipuan biasiswa ada di balik insiden tersebut. Faisali kemudian menambahkan bahwa Satyajit adalah orang yang sangat baik dan juga jujur. Dan kini Faisali telah mendapat kebenaran pahit tentang panti asuhan Munawarpur dan pelaku-pelaku penganiayaan tersebut. Seketika itu para pengasuh panti tersebut ketar-ketir setelah mendengar berita itu. Dan di sisi lain istri Bridge ingin mengajukan surat pengunduran pencalonan karena ia takut bahwa Bridge akan melibatkan dalam kasus tersebut. Tak lama kemudian anak buah Bridge menghampirinya lalu mengatakan kalau kepala menteri ingin berbicara dengan istrinya Bridge. Istri Bridge kemudian mengatakan bahwa dirinya harus segera menindak lanjuti kasus tersebut dan melaporkannya kepada kepolisian. Di malam itu Faisali dan Baskar ingin pergi ke TKP karena Faisali ingin memastikan kalau tidak ada kejadian pada malam ini. Dan tak lama kemudian Inspektur Jasmed menelponnya lalu mengatakan bahwa laporannya sudah diajukan. Kemudian mereka mendapat perintah resmi untuk mengeluarkan para gadis itu dari panti asuhan tersebut. Yang akhirnya polisi wanita dan asosiasi kesejahteraan anak akan bertindak. Yang mana penggerbakan akan dilakukan besok kemudian anak-anak itu akan diserahkan ke asosiasi kesejahteraan anak. Setelah itu mereka akan mencari bukti bahwa panti asuhan itu melakukan penganiayaan atau tidak. Namun Faisali mencela pernyataan itu karena asosiasi kesejahteraan anak dikepalai oleh Mitles Sinha. Yang mana Mitles juga ikut memperkaos para gadis itu dan kini laporan apa yang akan dibuatnya. Faisali kemudian mengatakan bahwa orang-orang tersebut harus ditangkap terlebih dahulu. Jika tidak maka mereka akan terus-menerus melakukan hal yang sama. Setelah itu sudah memberanikan diri untuk memberitakan semua kelakuan di panti tersebut pada malam itu juga. Namun sudah menutup wajahnya agar identitasnya tidak dikenal orang termasuk para pengasuh panti itu. Sudah kemudian menjelaskan yang mana di panti asuhan tersebut terdapat banyak gadis yang disiksa yang mana Bansi sendiri dan teman-temannya lah yang kemudian menyiksa dan memperkaosnya. Pengawas panti yaitu Baby Rani telah memberikan dosis obat penenang untuk para gadis itu. Dan setelah itu orang-orang yang berbeda memperkaos mereka di saat gadis itu tertidur. Dan Baby Rani juga memerintahkan para gadis untuk tidur dalam keadaan telanjang. Dan ada pun Bansi, Sono, Baca, Babu, Mitles, Dokter, dan beberapa pria mengajak mereka menari bersama dengan lagu vulgar lalu menunjukkan video porno kepada gadis-gadis tersebut. Dan beberapa gadis di sana mengatakan bahwa ada sebagian gadis yang hamil lalu dibantai dengan sangat sadis. Kesokan harinya kepolisian senior yang dipimpin oleh Jasmed mendatangi panti asuhan. Mereka kemudian segera memasuki panti itu dan terlihat anak-anak sedang bersama Baby Rani di dalam kamar. Jasmed kemudian menampar Baby Rani dengan sekuat-kuatnya dan memborgolnya. Karena Baby Rani telah merelakan harga diri seorang wanita yang merasa sangat murah untuk dipakai. Kemudian para polisi membawa semua keluar anak-anak itu dan terlihat para wartawan sudah berada tepat di depan panti dan termasuk Faisali dan Baskar. Polisi kemudian menyita semua obat-obatan dan balon burung yang pernah digunakan oleh mereka. Dan anak-anak kemudian dibawa ke tempat perlindungan anak. Pemerintah dan semua jajaran kemudian menjelaskan bahwa mereka tidak mengetahui kasus itu karena ada seorang yang telah menyimpan dan menyuap para polisi agar tidak memberi tahu kepada pemerintah prihal kasus ini. Pemerintah kemudian mengatakan bahwa pemerintah tidak akan diganti dan masih rajenisi yang kemudian memimpin. Polisi kemudian menangkap Bansi beserta rekan-rekannya dan menyita semua barang yang telah digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Setelah itu Faisali menjelaskan bahwa gadis-gadis yang diperkaos oleh mereka itu masih di bawah umur dan kini kita semua harus cepat membantu teman atau kerabat yang dalam masalah. Karena bisa saja masalah itu akan terjadi pada diri kita suatu saat nanti. Dan akhirnya gadis-gadis itu bisa hidup aman dan damai layaknya seperti gadis-gadis pada umumnya. Faisali yang kemudian berpesan kepada seluruh masyarakat bahwa kita harus saling tolong-menolong walaupun orang tersebut bukan darah daging kita sendiri. Dan betapa pentingnya harga diri seorang wanita maka dari itu kita harus bisa menjaga wanita bukannya malah melecehkannya dengan begitu saja. Dan film pun selesai.